Intro Shalom Sobat Newt PKI Kanaan Jumpa lagi dalam saat teduh bareng yuk Di hari selasa ini Tanggal 14 Desember 2021 Dengan tema Tuhan beserta kita Dari Dua Tawari pasalnya yang ke 32 Ayatnya yang ke 8 Yuk kita baca bareng-bareng ya Yang menyertai dia Adalah tangan manusia Tetapi yang menyertai kita Adalah Tuhan Allah kita Yang membantu kita dan melakukan Peperangan kita Oleh kata-kata Hiskia Raja Yehuda Itu rakyat mendapat Kepercayaannya kembali Gengs ternyata Enggak semua pemimpin bisa menjadi Panutan bagi pengikutnya ya Seringkali pemimpin Hanya mengumbar ucapan Dan memaksa bawahannya Agar mau mengikuti kehendaknya Tetapi Pemimpin yang benar Selalu memberi teladan Terlebih dahulu Kepada pengikutnya Sehingga tanpa dipaksa pun Para pengikutnya Akan mengikuti jejaknya Nah gengs Hiskia adalah seorang pemimpin Yang patut menjadi panutan Yang patut menjadi panutan Karena dikatakan Hati Sehingga segala usahanya berhasil Berikutnya ada kata kunci Segenap hati Nah gengs Namun Orang yang setia Dan benar dihadapan Tuhan Bukan berarti terbebas Dari masalah Justru seringkali Ia harus mengalami proses Demi proses Dari Tuhan Baik itu penderitaan Ataupun kesesakan Nah Hal ini Juga dialami oleh Hiskia gengs Dikatakan dalam ayatnya yang pertama Setelah peristiwa yang menunjukkan Kesetiaan Hiskia itu Datanglah Sanherib Raja Asyur Menyerbu Yehuda Ia mengepung kota-kota berkubu Dan berniat merebutnya Gengs Di tengah kesesakan yang dialami Hiskia enggak menjadi tawar hati Sesuai arti namanya Hiskia itu artinya Allah itu kuat Hiskia memiliki sikap hati Yang benar menanggapi serangan Dan kepungan musuh Ia enggak mengeluh Ataupun mengerutu kepada Tuhan Sebaliknya ia sangat yakin Tuhan bisa diandalkan Karena itulah Dia mampu memberi semangat Dan menenangkan hati para tentaranya Dengan perkataan iman Dalam ayat yang ketujuh Dikatakan Kuatkanlah Dan teguhkanlah hatimu Janganlah takut Dan terkejut Terhadap Raja Asyur Serta seluruh raskar Yang menyertainya Karena yang menyertai kita Lebih banyak Daripada yang menyertai dia Kalau saja Kita dapat bersikap Seperti Hiskia Dalam menghadapi Peperangan hidup ini Kemenangan pasti akan kita raih Namun gengs Sayangnya masih banyak orang Kristen Yang jadi pecundang Karena tidak mengandalkan Tuhan Sepenuhnya Percayalah Tuhan beserta kita Tuhan memberkati Shalom teman-teman Itu tadi Satu untuk kita untuk hari ini Sama-sama kembali diingatkan teman-teman Bahwa kita harus hidup benar Dan baik di hadapan Tuhan Dan juga Percaya teman-teman Bahwa Tuhan selalu menyertai kita Dispending hidup kita Kita belajar dari contoh Raja Hiskia teman-teman Bahwa Di hadapan Dan pujian Dan cobaan Kita tetap harus percaya Dan setia kepada Tuhan Karena Tuhan pasti selalu menyertai hidup kita Dan untuk menutup Sabtu kita pagi hari ini Mari kita belajar Teman-teman Kalian di surga Terima kasih ya Tuhan Untuk pagi hari ini Terima kasih juga Untuk penyertaan-Mu Dan juga Berkat anugerah Yang kami dapetkan Di sepanjang hidup kami Ya Tuhan Nah teman-teman Jangan lupa Kalau besok kita akan ada Satu dua lagi di channel ini Dan juga Jangan lupa untuk bagikan Matris satu dua ini Tepada teman-teman yang lain Supaya lebih banyak Yang mendapatkan berkat Dari satu dua Dan teman-teman Jangan lupa Bahwa hari Sabtu Kita akan ada Zoom fellowship Jam 7 malam Di link zoom Yang akan dibagikan Di grup WA Atau grup lain Have a blessed day Tuhan is semua berkati